Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini ayam saya datang alhamdulillah jam 1 dini hari teman-teman ini hal yang luar biasa sekali jadi setiap saat datang sewaktu-waktu jadi ini tetasan kemarin insyaallah kemarin sore datangnya dini hari kebetulan tadi datangnya pakai pick up teman-teman jadi sangat dingin sekali makanya harus kita siapkan langsung kita masukkan teman-teman supaya anget dulu sambil kita berbenah yang lainnya oke bagaimana teman-teman ini jumlahnya yang kemarin saya bilang cuma 1200 ternyata pesanannya nambah-nambah teman-teman jadi 1700 dengan menggunakan box yang sudah saya review di video saya sebelumnya oke untuk mereknya rojokoyo teman-teman ini mereknya rojokoyo teman-teman rojokoyo rojokoyo ini isinya 100 ekor isinya 100 ekor dengan tambah 2 cadangan teman-teman jadi ini 102 teman-teman isinya cuman kalau mati 1 atau mati 2 tidak boleh protes karena ini sudah ada kelebihannya 2 teman-teman oke untuk minumnya malam ini saya kasih air hangat teman-teman air hangat dengan air gula saya persiapkan air gulanya ini tadi agak spesial saya kasih 1 kilo teman-teman plus air hangat jadi ini ayamnya biar tidak terlalu dingin teman-teman oke bagaimana keseruannya tonton terus video ini sampai habis langsung saja kita turunkan teman-teman ini ayamnya pada kedinginan semua ini teman-teman mudah-mudahan ini tadi nanti tidak ada masalah teman-teman ya segera kita panaskan jadi 1700 ini kalau diperkirakan pakai ini nanti yang satu bok besar panjang ini saya isi 800 teman-teman yang ini sekitar 900 teman-teman oke yang ini 900 berarti dibagi 2 450 teman-teman ini agak lebih karena ada ada punya teman juga 300 karena datangnya dini hari ya saya tampung dulu disini tapi tidak saya buka saya masukkan saja yang penting hangat di dalam teman-teman tidak dikasih minum tidak ada masalah karena ini masih bertahan teman-teman karena tetasan kemarin ini langsung saja kita buka kita turunkan minum sudah ready pakai pentil terus kemudian segera dikasih pakan juga kita tutup teman-teman kita tutup perwapet teman-teman ini suhunya kalau kita lihat ini indikatornya ini di dalam ini suhunya Alhamdulillah sudah naik 31 derajat tapi kalau pakai suhu yang di luar ini ini suhu yang di luar ini masih 23 yang ini 25 teman-teman nah yang yang disini 25 berarti masih dingin sekali teman-teman coba kita masukkan disini teman-teman nanti kita cek oke langsung kita turunkan teman-teman yuk bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini sudah beres semua ini sudah saya tutup semua sejumlah ayam sudah saya turunkan kondisinya seperti ini teman-teman masih agak belum hangat banget boxnya karena memang di luar rencana datangnya teman-teman sebelum sebenarnya yang bagus adalah satu jam minimal atau lebih atau lebih ini box ini sudah dinyalakan teman-teman jadi lampu ini sudah dinyalakan jadi kondisi kondisi boxnya sudah hangat nah ini kebetulan datangnya mendadak jam 1 dini hari jadi agak mendadak juga saya menyalakan lampunya jadi agak dingin juga ini teman-teman jadi kondisinya masih merumpul merumpul tapi seperti ini sudah standar teman-teman saya sudah biasa pakai 1 box yang ukuran 1 setengah kali 2 setengah ini pakai 2 lampu 100 watt ini sudah cukup sebenarnya cuman ini karena baru saja dinyalakan jadi kondisi boxnya masih belum hangat teman-teman plus ayam datang memang sangat dingin jadi jam 1 dini hari kebetulan datangnya pakai pick up ini tadi waduh sangat dingin sekali tapi mudah-mudahan selamat teman-teman selamat sampai dewasa minta doanya teman-teman ya supaya ini nanti bisa sampai besar insya Allah nanti agak siangan saya review sekaligus ya saya review sekaligus mudah-mudahan ini kondisinya sudah tidak kedinginan lagi ini masih kedinginan makanya yang box panjang ini saya tambah lampunya teman-teman lampunya saya tambah supaya benar-benar hangat tapi ini sudah tidak begitu parah teman-teman jadi ini saya tambah satu box saja sudah ada dua lampu tapi yang ini 200 watt ini satu block yang ini sekatan pertama yang sekatan dua juga tapi tidak 100 watt tapi 160 watt jadi agak merumpul tapi lumayan lah nanti mudah-mudahan cepat hangat teman-teman yang ini masih sangat kedinginan yang terakhir hangat ini tapi masih dingin tandanya kakinya teman-teman kalau dipegang kakinya dingin berarti kondisi di dalam box ini masih dingin teman-teman jadi kita lihat nanti agak siangan sambil memanaskan kondisi box mengkondisikan supaya box kondisinya juga hangat jadi insyaallah nanti sudah buyar atau sudah hangatnya sudah cukup karena kondisi seperti ini di dalam box suhunya sudah 30 derajat sebenarnya teman-teman jadi nanti kita usahakan minimal ini umur 1 sampai 3 hari itu setidaknya 33 derajat untuk suhunya teman-teman pakannya saya pakai pardok teman-teman pardose ini miliknya java konfit oke ini sebenarnya setara dengan 5 11 tapi umur 0 sampai 6 minggu pakai ini teman-teman tapi teman-teman ada beberapa yang memang fanatik terhadap 5 11 tapi tidak masalah mudah-mudahan ayam teman-teman juga sehat semua kita semua diberi kesehatan ayamnya juga sehat rezekinya lancar amin oke oke teman-teman ini tepatnya sudah jam 9 jadi kondisi ayam pukul 9 teman-teman seperti ini teman-teman di luar masih sama tetap saya tutup rapat tapi meskipun ini rapat sebenarnya masih banyak rongga teman-teman baik dari gebernya ini atau geber ini ini masih ada rongga teman-teman jadi tidak usah khawatir kalau tidak ada udara jadi diperkirakan ini 33 derajat celsius untuk suhu di dalam kalau milik saya ini saya bikin 34 derajat teman-teman karena memang semalam sangat dingin sekali cuacanya ini saja masih beberapa masih ada yang ngumpul ngumpul teman-teman alhamdulillah tapi sudah lumayan ini seperti ini teman-teman untuk kondisi di dalam jadi sebenarnya fleksibel saja yang penting kita cek kondisinya seperti apa ini saya kasih 3 lampu teman-teman karena memang belum suhu yang saya inginkan belum tercapai untuk box yang ini jadi ini saya fullkan saya kasih 3 lampu itu pun masih beberapa ada yang masih kayaknya lehernya mengkerut gitu ya kelihatan agak kedinginan tapi tidak apa-apa kita loss kita losskan untuk listriknya spesial setidaknya 10 hari pertama ini harus super ya teman-teman nah ini teman-teman untuk ayamnya sudah belajar minum melalui nipple teman-teman ini berbeda dengan pada video saya sebelumnya ini sedikit saya naikkan teman-teman jadi ayam tidak sampai menginjak lepeknya itu teman-teman tidak sampai menginjak itu sehingga kondisi kertas kuran bekas itu kertas kuran alasnya itu tidak terlalu basah biasanya kalau yang dulu sebelum periode ini saya turunkan full maksimal sampai lemeknya itu sampai lepeknya itu nempel di alas ya tapi kenyataannya ayam naik turun disitu jadi kakinya basah sehingga muter-muter keliling-keliling sehingga semuanya ikut basah itu untuk alas kurannya makanya disini saya naikkan tapi meski demikian ternyata masih mampu untuk minum teman-teman Alhamdulillah saya tidak mengajarinya dia sudah bisa sendiri jadi kecenderungannya ayam itu matok-matok teman-teman karena warnanya kan berbeda itu bagian luarnya warna kuning pada ujungnya warna merah sehingga itu agak lumayan teman-teman dia matok-matok sudah sudah tahu sendiri terus saya mempergunakan masih seperti yang lama saya mempergunakan bekas bok ayamnya bok pengiriman ayamnya tempatnya itu saya potong seperti yang tadi yang saya di video ini tadi sebelumnya di menit sebelumnya saya potong saya kasih dua teman-teman itu untuk kita menaburkan pakan ini untuk tempat pakan terus beberapa saya sebar di pinggir-pinggir keliling itu saya sebar-sebar supaya mereka terangsang untuk matok matok terangsang untuk makan ini contohnya dia lagi asik makan ini teman-teman ini ternyata sudah bisa ini minum ini teman-teman jadi lebih gampang teman-teman meski demikian ada juga yang masih naik tapi tidak apa-apa tapi tidak semuanya naik yang sudah dipatok patok beberapa airnya turun ke bawah dan yang males matok di atas dia akan minum dari bawah oke nanti lama-kelamaan bisa ini teman-teman antusias nanti kalau sudah gede-gede suaranya tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek gitu ya teman-teman terus ini juga saya persiapkan untuk bok lanjutan jadi tetap saya kasih lampu tapi hanya beberapa ini terus nantinya kalau ayam yang ada di bok-bok itu sudah agak berdesakan terus terhadap suhu dingin sudah lumayan kuat ya nanti mulai kita tambah disini kita sebar disini teman-teman biasanya saya nyebar itu di umur 4 hari waktu habis vaksin saya tebar disini nanti sekian hari vaksin berikutnya saya nebar lagi disini kurang lebih ini nanti saya rencanakan kalau memungkinkan ini satu bulan ada di sisi ini teman-teman sisi kandang saya yang barat ini kurang lebih gitu terus kemudian nanti kalau sudah satu bulan berikutnya sudah tidak perlu pemanas ya teman-teman tapi lihat juga cuaca kalau memang dingin tidak apa-apa ditambah pemanas tapi kalau ingin hemat ya tidak usah ditambah terus baru nanti kita sebar total disini teman-teman oke teman-teman mungkin itu saja untuk video saya kali ini ikuti terus perkembangan dari ayam saya ya mudah-mudahan kita saling mendoakan mudah-mudahan peliharaan ini diberi kelancaran kemudian selamat sampai umur yang panjang ya telurnya bagus juga produksinya bagus sehat walafiat bagi teman-teman yang juga memelihara seperti ini saya doakan juga lancar rezekinya diperbanyak teman-teman oke mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua jangan lupa like share komen dan subscribe aktifkan juga tombol lonceng supaya teman-teman dapat memberitahuan dari video saya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terima kasih Terima kasih.